Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channel Dapur Mini A dan Air Family Di video kali ini aku mau berbagi lagi tentang rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah sederhana ini Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini Semoga ada manfaat dan inspirasi yang didapat ya dari video yang aku buat kali ini Nah disini aku mulai aktivitasnya di dapur kecil ini ya teman-teman Nah disana tuh itu ada minyak yang aku panasin Dan disampingnya itu ada sisa air jahe ya Jadi video ini tuh sebenarnya lanjutan dari video aku yang kemarin Nah kemarin itu videonya kan bersih-bersih rumah gitu ya Jadi selesai bersih-bersih pagi hari itu baru lanjut buat masak untuk sarapan pagi Nah ini masaknya simple banget Kebetulan tuh di kulkas cuma ada ikan tongkol ini aja ya Sisaan dari food prep aku beberapa hari yang lalu sudah seminggu lebih kayaknya ya Aku nggak food prep lagi Jadi ini ada sisaan ikan tongkol mau aku goreng Tadi awalnya sudah aku goreng sosis gitu ya itu cuma buat si kakak aja Jadi gorengnya satu buah sosis aku bagi dua Nah disini juga ada sayur oyong ya teman-teman Ngirit-ngirit banget ini masaknya sayur oyong tuh tinggal satu buah aja ini Jadi rencananya mau aku masak pakai laksa gitu ya teman-teman Campur laksa sama telur Tapi kalau aku campurin laksa itu tuh jadi sedikit banget Makanya nanti mau aku campurin pakai mie instan aja Biar agak banyakan gitu Oh iya salam kenal ya buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe Ramein aja kolom komentarnya Walaupun telat insyaallah aku akan kembali berkunjung ke channel teman-teman semua Buat yang nggak punya konten tapi mau nonton video aku juga makasih banget buat kalian semua Pokoknya buat semuanya doa terbaik ya Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya Terima kasih telah menonton! Lanjut masak sayurnya pakai panci listrik aja Biar lebih cepet ya Karena di kompor yang satunya tuh masih dipakai buat goreng-goreng ikan Terima kasih telah menonton! Ya akhir-akhir ini aku emang lagi apa ya bukan mager sih sebenernya Kalau untuk videonya sih ada ya Cuma waktunya itu yang nggak ada karena emang lagi sibuk banget Anak-anak udah pada aktif sekolah gitu ya Jadi pagi hari tuh repot gitu ya teman-teman udah harus siap-siap buat kerja juga Dan anak-anak juga harus berangkat sekolah Belum lagi pulangnya tuh udah capek, udah istirahat Jadi emang waktunya yang nggak ada makanya kadang nggak upload video Untuk mampir ke channel teman-teman semuanya juga nyicil-nyicil Nggak bisa yang langsung cepet-cepet kayak sebelumnya gitu Cuma ya tetap diusahakan ya Karena yang namanya silaturahmi itu wajib untuk dijaga gitu teman-teman Dan selamat juga ya buat teman-teman semuanya nih Yang sudah pada kedatangan surat cintanya Masya Allah senang banget pastinya ya Aku disini masih harap-harap cemas juga Udah beberapa kali nanya ke pos tapi belum ada gitu Yang datang ada tapi bukan punya aku Jadi ya semoga aja ya Ditungguin aja kalau emang rezeki nggak akan kemana Di apa ya namanya Tetap berusaha dan berdoa Kembali lagi Allah yang maha menentukan Nah untuk sayur ini simple banget ya teman-teman Pastinya teman-teman tahu cara masaknya Aku disini cuma pakai bawang merah bawang putih Dan aku nggak ulek iris aja ya teman-teman Lalu aku tumis Kalau udah harung gitu aku masukin sayur oyong Dan aku campurin air Nah kelihatan banget ya sayur oyongnya tuh sedikit banget Nah tadi aku sudah siapin laksa itu mau aku campurin Tapi kalau aku pakai laksa otomatis itu sedikit banget ya Karena sayurnya juga cuma satu buah aja Jadi aku pakai mie instan aja nih Biar lebih kelihatan banyak gitu Ini cuma buat sarapan pagi Tapi kalau ikan tongkol tuh nanti pasti ada sisaan Biar sampai siang juga bisa Kenapa pagi-pagi banget Nggak aku dahuluin buat masak gitu ya Buat sarapan Karena dapurnya emang berantakan Dan rumah juga berantakan Jadi aku dahuluin buat bersih-bersih dulu Beres-beres semuanya dulu Baru lanjut masak-masak Jadi ya seperti ini Walaupun dapurnya tuh udah bersih Nggak akan bertahan lama gitu ya Pastinya akan dipakai lagi buat masak Tapi nggak apa-apa Daripada aku masak dulu pagi tadi Itu tuh bakalan ribet banget Karena cucian piring numpuk di mana-mana Jadi mending kayak gini aja Nah itu setelah mie-nya agak lembek gitu Aku masukin telur gitu ya Jadi biar ada campuran telurnya juga Karena sayurnya tuh udah ada juga sekalian Sama proteinnya Udah nih temen-temen Udah mateng Cepet banget Nggak pake lama ya Jadi buat yang pengen simple-simple Bisa dicoba deh sayur seperti ini Bagi yang suka ya Lanjut lagi Dapurnya udah rapih ya temen-temen Tadi udah aku beresin Tapi tuh cuma cuci-cuci piring aja Nah sekarang aku mau rubah lagi Untuk area ini ya Sedikit merubah suasana Mumpung lagi mood gitu Jadi biar ada suasana baru Ini sebenarnya malam harinya ya temen-temen Jadi di siang hari tuh aku nggak buat video Lanjut ini malam hari Ini rak susun ini mau aku pindahin ke bagian atas sana Dan rencananya meja ini mau aku kosongin aja Nanti bisa aku pake buat masak-masak ya Kalau pake panci listrik Atau mau ngeblender Atau misalnya mau masak Pokoknya yang pake colokan gitu ya Aku nanti masaknya di meja ini Jadi mau aku geser dulu Untuk posisi Rak pinknya itu Ini rak sepatu ya temen-temen Aslinya aku beli itu Ada Empat susun kalau nggak salah Bagian atasnya ada lagi Cuma udah aku buka Karena nggak muat Jadi aku pake aja Tiga susun seperti itu Rak bawah tengah sama bagian atasnya Ini juga hanya untuk menempatkan Bahan barang-barang dapur yang ringan-ringan aja Jadi kalau yang berat-berat Nanti bisa buat raknya itu Kayak apa ya Bengkok gitu ya Bagian tengahnya Jadi aku tempatin aja Untuk barang-barang yang ringan disini Siapa tau dengan menata seperti ini Bisa jadi inspirasi juga ya Buat bunda-bunda semuanya Yang mungkin lagi cari ide Atau lagi pengen beberes dapurnya Bisa jadi inspirasinya Semoga aja ya Sama seperti aku juga yang selalu Mendapat mood gitu Atau suntikan semangat dari video teman-teman semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton